Sekarang bagaimana cara kita membackup, cara kita membentengi diri kita ini, ini torikoh mu'atabaroh apa tidak? Ini torikoh yang bersanat kepada Rasulullah apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga kita semuanya selalu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tenang, dengan tenang diberikan rizki yang barokah, banyak barokah, amin, Allahumma amin. Akhir-akhir ini kita ini dikejutkan, bukan hanya dikejutkan, tapi banyak sekali pemahaman-pemahaman menjadi problem di masyarakat tentang mengenai masalah Torikoh. Akhir-akhir ini banyak yang bahas bagaimana torikoh ini, boleh diikuti apa tidak? Torikoh ini boleh diikuti apa tidak? Sebenarnya kalau kita melihat di Moktamar NU yang sudah kita berikan rumusan, ditulis rumusannya, dan itu sudah di-share di mana-mana, disampaikan di mana-mana, di Indonesia ini ada kurang lebih 45 torikoh al-mu'adzabar. Tapi saya pernah, saya pernah mengikuti salah satu Mu'antamar Torikoh, kalau tidak salah waktu itu di Malang, 45 torikoh ini ternyata di Indonesia setelah dihitung, waktu itu loh ya, kalau tidak salah 5 tahun yang silam, sekarang mungkin lebih banyak lagi, itu di Indonesia perkembangan torikoh itu ada sekitar 401 torikoh, padahal yang al-mu'adzabar cuman ada 45 torikoh. Ya torikoh yang sebenarnya yang mu'adzabar itu yang mas'hur-mas'hur itu sudah banyak, anak syabandiyah, qadiriyah, terus kalau al-awiyah, torikohnya para habaib, al-awiyah ada syattoryah, kalau di probolinggo ini ada syadilyah, ada tijaniyah, itu torikoh-torikoh al-mu'adzabar semua. Torikoh-torikoh yang diakui kebenarannya. Lah bagaimana kita membackup diri kita sendiri? Kalau kita memang betul-betul ingin minat masuk torikoh, torikoh itu apa sebenarnya? Torikoh itu artinya kalau dalam bahasa kitanya mudahnya jalan, itu torikoh. Makanya dalam hadis, Jadi jalan menuju ke surga. Kalau secara syar'annya, jadi torikoh itu artinya adalah satu jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan aurat-aurat tertentu dan sekaligus dengan bid, apa, bayatnya. Bayatnya para mursyid-mursyid yang ditunjuk di situ. Jadi semua torikoh itu ada mursyid. Kamu masuk ke torikoh ini, dibiat, dijanji oleh mursyid untuk melakukan wirid-wirid ini, aurat-aurat ini. Nah begitu. Nah torikoh-torikoh di Indonesia yang mu'atabaroh, kalau kita melihat dari keputusan Nahumtadul Ulama itu ada sekitar 45. Sekarang bagaimana cara kita membackup? Cara kita membentengi diri kita ini, ini torikoh mu'atabaroh apa tidak? Ini torikoh yang bersanat kepada Rasulullah apa tidak? Ada tiga hal yang perlu kita lihat, kita cek ketika torikoh itu boleh kita ikuti apa tidak. Yang pertama, torikoh yang kita ikuti, boleh kita ikuti, itu harus mu'afikun li syari'ah. Harus cocok, harus sesuai dengan syariatnya kan jenis Nabi Muhammad s.a.w. Artinya tidak mukhalifan lil kitab bersunah. Dia tidak berbeda, dia tidak mempunyai pemahaman yang melawan Al-Quran dan hadis. Kalau ada torikoh, hatta dia pimpin orang yang dia mengaku wali sekalipun, tapi mu'alifatun li syari'ah, tapi dia berbeda dengan syariat, berseberangan dengan syariat, maka tidak boleh diikuti. Ada sekarang, saya pernah ditanya ini, ada sekarang ini gini modelnya ya. Ada orang yang secara spiritual tinggi, dia hebat luar biasa. Pokoknya hebat lah ya, kayak-kaya orang ma'rifat. Dan dia bisa mengkasaf orang, mengkasaf orang dia bisa. Ternyata hati-hati juga, kasaf itu, kita dikasaf oleh orang, dia ngerti kita semuanya, bahkan sampai saat batin-batin kita dia ngerti, itu juga gak bisa dijadikan sebagai pegangan. Lu hati-hati. Bahkan saya pernah membaca dalam kitab Mizanul Kubra, karangannya Syah Abdul Wahab As-Sha'roni, hati-hati. Kasaf itu, kasafnya orang alim itu juga harus hati-hati. Hatta kasafnya wali juga harus hati-hati. Kalau saya Ramadan kemarin pernah mengkaji salah satu kasafnya Syah Abdul Qadir Al-Jailani itu, itu juga beliau Syah Abdul Qadir Al-Jailani sangat berhati-hati dengan masalah kasaf. Dan itu diperingatkan lagi oleh Syah Abdul Wahab As-Sha'roni. Beliau mengatakan, Dan yang paling khawatir, kasaf itu bisa daripada gangguan daripada iblis. Ini kasaf loh ya. Kasaf itu kadang-kadang ciri khasnya para wali. Tapi kalau kasaf itu kita tidak hati-hati, Saumah Manik, Ono orang yang ibadahnya kuat, kemudian didatangi sebuah hal yang diluar akal dia. Itu kasaf terbuka dia mata hatinya kan. Kasaf dia terbuka mata hatinya. Maka katanya Syah Abdul Wahab As-Sha'roni hati-hati. Kadang-kadang kasaf itu tidak minallah, tapi juga bisa daripada iblis. Bukan saya yang mengatakan, tapi Syah Abdul Wahab As-Sha'roni. Terus apa kata beliau? Maka, Maka sebelum dilakukan, Maka timbang dulu dengan syariah. Benar apa tidak? Bisa apa tidak? Sehingga, dalam kelanjutannya, Syah Abdul Wahab As-Sha'roni mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَا قَدْ أَغْدَرَ إِبْلِسِ Jadi, Allah itu memberikan hak, bahasanya. Memberikan takdir. Memberikan kewasa kepada iblis untuk mengganggu ini. Orang-orang alim, para wali. Sehingga, فَارُبَّ مَلْزَنَّ أَلْمُكَشِفْ Seorang yang terkasaf itu menyangka, anna dhalikaminallah, bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan dengan mata hatinya itu, dia dari Allah SWT. Nah, ini kan bahaya kan? Ini tentu sangat bahaya sekali. Nah, oleh karena itu, saya teringat dengan ceritanya Syah Abdul Qadir Jailani. Syah Abdul Qadir Jailani itu pernah terkasaf, beliau masuk ke hutan yang sangat-sangat-sangat, apa ya, raket hutannya itu, sangat-sangat peteng di dalamnya itu. Siang aja peteng. Kemudian, keluar sinar yang luar biasa, seperti siang hari, terkasaf Syah Abdul Qadir Jailani. Setelah itu, ngomong ini, Hei Abdul Qadir Jailani, anna rabbuka, aku Tuhanmu, dan aku memperbolehkan apa saja yang dilarang sebelumnya, aku perbolehkan untukmu. Apa katanya Syah Abdul Qadir Jailani, enyahlah wahai engkau iblis. Padahal dalam kondisi kasaf loh, padahal kondisi, apa ya, dia dalam kondisi, dalam kondisi dia, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sampai iblis kaget, Hei Syah Abdul Qadir Jailani, kok tahu kalau saya ini iblis? Padahal saya ini sudah pernah menyesatkan dalam kitab itu 70 wali, bukan 70 orang biasa, 70 wali sudah pernah saya sesatkan, kok kamu tahu saya ini iblis? Kata Syah Abdul Qadir Jailani, selama apa yang kamu sampaikan bertentangan dengan syariat, maka itu bukan dari Allah. Maka ini mizannya, timbangannya, syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, tidak bisa. wang Rasulullah S.A.W. Sayyidul Khala'iki wal Bashar, pimpinannya para khala'ik, pimpinannya para makhluk, saja masih melakukan syariat, kok kita sudah melanggar syariat. Nah, itu makanya pertama yang harus kita cek, kalau kita mau mengikuti Torikoh tertentu, itu harus apakah Torikoh itu baik wididannya, baik apapun yang disampaikan di situ, melanggar syariat apa tidak. Nah khawatirnya begini, ada kan, Torikoh itu, saya bisa menyampaikan ilmu ini, mentransfer ilmu ini kepada kamu, laki-laki ini, mursyidnya laki-laki. Tapi kamu dengan syarat, kalau ingin dapat ilmu ruhani dari saya, semua itu, apa badan ini, baju kamu dilepas semua. Kalau masih ada bajunya, ini nanti tidak akan masuk ilmu ini. Ini harus ditolak. Kenapa harus ditolak? Jelas mukhalifun di syariah. Jangan kan seperti membuka aurat saja, enggak boleh kok. Ini malah disuruh buka untuk, mentransfer ilmu ruhani. Ruhani dari mana? Kalau sudah ruhani itu bertentangan dengan, syariatnya Rasulullah SAW. Hati-hati kan? Jadi pertimbangan pertama, membackup kita, dan ini sudah kajian, dikaji oleh para ulama, bahwa, kalau kita ingin ikut Torikoh, satu Torikoh tertentu, maka mizannya syariah. Hal muafikun li syariah, amu khalifun li syariah. Apakah dia itu betul-betul muafik li syariah, atau dia berseberangan dengan syariah. Kalau cocok, tidak berseberangan dengan syariah, boleh diikuti. Kalau tidak, mohon maaf. Karena syariahnya kan jenabi tentu lebih utama. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu, apakah muafik apa tidak, maka yang paling penting, yang nomor dua, membackup kita, adalah sanat. Mohon maaf. Sanat ini penting. Jalur guru, mata rantai guru. Jadi kalau kita mau ikut, ini Torikoh nih, kita mau ikut Torikoh nih, mau daftar Torikoh di sini nih, tanyakan, ada nggak gurunya? Gurunya siapa? Dan gurunya bersambung apa tidak, dengan Rasulullah SAW. Karena memang, sanat inilah, yang sebagai maziyah kepada umat ini. Ciri khas umat ini, kelebihan umat Al-Muhammadiyah, ini adalah sanat. Sehingga dalam, mukadimanya Soheh Muslim, dikatakan, Al-isnadu minad-din, walau lal-isnad, laqala man sya'a masya'a. Sanat itu bagian daripada agama. Seandainya tidak ada sanat, maka orang bisa mengatakan, apapun semaunya sendiri. Maka nih, setelah dicek nih, oh sama nih dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua cek dulu, khawatir tidak punya sanat. Sebagus apapun ilmunya, tapi kalau sanatnya tidak bersambung, kepada Rasulullah, kita khawatir mungkotek di situ. Amaliyahnya mungkotek. Lah, agama ini tidak boleh mungkotek. Agama ini harus bersambung terus, sampai ke Rasulullah s.a.w. Ikutlah. Kamu coba sampe yang tanya, sampe yang tanya ini semuanya ini. Kamu kalau masuk Toriko, pasti yang dimunculkan pertama kali, contoh, Toriko Naksya Bandiyah, jelas, ini sanatnya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, sampai ke Rasulullah, jelas. Oh, Toriko Alawiyah, ini sanatnya ini, 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 ini sampai ke Rasulullah, ada semua sanatnya. Tapi kalau ada Toriko, sanatnya tidak jelas. Walaupun kelihatan mata, dia muafikun di syariah, mohon maaf. Jangan masuk dulu. Karena sanat penting dalam agama ini. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, yang tidak kalah pentingnya, tiga saja. Kalau tiga ini lolos, insya Allah lolos. Apa yang ketiga? Al-Aqidah, fil-iman. Al-Aqidah, al-Islamiyah. Bagaimana? Dia punya guru. Oh, sanatnya ada. Muafik apa tidak? Oh, kayak-kayaknya muafik di syariah. Tapi lihat dulu, Al-Aqidahnya. Ketika dia mewiritkan, kan rata-rata wiridahnya, La ilaha illallah. Rata-rata sudah. Wiridahnya, La ilaha illallah. Entah metodenya bagaimana, macam-macam. Tanyakan dulu, bagaimana keyakinan Anda tentang Allah? Al-Aqidah, Al-Aqidah. Urusan Al-Aqidah. Kalau dia mengatakan, sesuai dengan fahamnya Al-Sunnah, bagaimana wujudnya Allah? Dia mengatakan, wujudu Rabbillahi awalus sifat, bila zamanin wa makanin wa jihad, sesuai dengan ulama kita. Oh, wujudnya Allah itu tidak bertempat, tidak berarah, tidak berwaktu. Oh, tidak akidahnya sama nih, dengan ulama-ulama kita. Oh, lanjut. Tapi kalau ternyata, lanjut kalau sudah seperti ini. Tapi kalau ternyata ditanya, oh, gimana Allah itu? Kamu membaca La ilaha illallah. Terus gimana? Oh, begini. Kalau kamu membaca La ilaha illallah, bayangkan Allah itu seperti sinar. Nah, ini tambah bahaya. Berarti menjisimkan Allah. Padahal dalam kitab-kitab kita, kitab-kitab akidah kita, mujah simmah itu sangat dilarang. Kok dia mengatakan, oh, bagaimana kamu kalau bayangkan Allah itu duduk di aras. Duduk itu sifatnya makhluk. Padahal Allah itu Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini hati-hati juga. Karena saya pernah dengar ya, pernah dengar. Saya pernah dengar, ada Toriko yang tidak muafiq. Kayak-kayaknya muafiq di syariah. Yang pertama. Yang kedua, dia katanya punya guru. Wallah alam. Pokoknya dia punya guru. Tapi ketika ditanya, iman kamu kepada Allah bagaimana? Hah? Iman kamu kepada Allah bagaimana? Bagaimana kamu mengimani Allah? Terus dia mengatakan, oh, Allah itu tangannya panjang. Oh, Allah itu badannya besar. Oh, Allah itu duduk di aras. Nah, ini kan sudah sifatnya makhluk. Kalau sudah sifatnya makhluk, ditempelkan kepada Allah secara akidah sudah rapuh ini. Kalau sudah secara akidah rapuh, maka Toriko juga pasti akan rapuh. Karena Toriko itu kan jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tiga ini kita pegang. Satu, muafiq kun li syariah. Dua, masalah sanat. Nomor tiga, cek akidahnya sama dengan kita ahlu sunnah wal jamaah. Maka silahkan diikuti. Itu ciri khas-ciri khas Toriko yang mu'atabaroh ahlu sunnah wal jamaah. Selama tidak ada tiga itu, kita khawatir. Lebih baik, enggak usah. Enggak usah diikuti. Masih banyak Toriko-Toriko mu'atabaroh di Indonesia, di sekitar kita ini banyak sekali. Jadi itu cara mem-make up kita. Bagaimana kita ini lebih mengenal lagi Toriko-Toriko-Toriko-nya para ulama. Apakah itu Toriko yang mu'atabaroh yang diakui ataukah itu Toriko yang gherul mu'atabaroh. Itu saja. Semoga manfaat. Semoga barakah. Semoga kita selalu di jalurnya para ulama. Amin. Allahumma amin. Wallahul muafiq ila akwami toriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.